Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sebat jumpa kembali di channel ini di video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara melakukan georeferencing di aplikasi ajis nah ini berguna untuk sahabat-sahabat yang baru memasuki dunia jis atau membuat peta nah ini hal dasar yang perlu diketahui dalam pembuatan peta jadi georeferencing ini kalau istilahnya itu memberikan sistem koordinat pada peta yang tidak memiliki titik koordinat atau sistem koordinat jadi fungsinya ini adalah melakukan lebih ke kondisi real di lapangan jadi peta itu kita sesuaikan titik lokasinya atau titik daerahnya sesuai dengan kondisi real di lapangan nah itu jadi untuk pembahasan lebih lanjutnya untuk teori ataupun apa itu bisa nanti sobat-sobat cari di Google ya sebanyak penjelasan tentang georeferencing nah kita langsung saja tutorialnya di sini kita buka aplikasi arjis nah kita akan menggunakan lembar peta geologi yang dari kementerian ESDM ya itu bisa sobat download itu ada berbagai daerah mulai dari berbagai pulau yang ada di Indonesia ya itu ada ada yang di pulau Sumatera ya ada di Jawa dan lain-lain ataupun peta lembar rupa bumi Indonesia yang dari Inageo portal yang bisa sobat pakai untuk latihan ya oke di sini kita langsung add data nah di sini saya input dulu petanya ini ya yang di daerah Bali nah ini pertama kalau misalnya sobat baru masukin ini ini dia akan mengeluarkan informasi di sini di mana referensi spasialnya tidak diketahui atau sistem koordinatnya ya Nah itu belum diketahui jadi harus kita lakukan georeferencing untuk menyesuaikan kondisi peta ini sesuai dengan kondisi real di lapangan Oke Oh ini udah masuk ya posikan udah terbaca dan masuk seperti ini nah disini ada bagian georeferencing nah begini nih jadi kalau misalnya belum ada kita klik kanan disini kemudian kita pilih yang namanya georeferencing kalau hilang nih biasa nggak ada ya nah ini pastikan dicentang dan disini kita langsung add control point disini ya kita pergi ke sini nah disini ini yang perlu kita pahami itu sistem koordinatnya yang digunakan pada lembar ini yaitu sistem koordinat geografis karena disini ada satuan derajat menit ya Nah kalau untuk misalnya yang sistem koordinat lain itu bisa kita pakai langsung add control point disini saya contohkan kalau misalnya kita klik sini ya ini kita klik kiri kita input nah disini tinggal kita klik kanan nah klik kanan itu ada input X dan Y sedangkan ini call sistem koordinatnya bukan sistem koordinat X dan Y jadi kita perlu aktifkan di layar kita dulu menggunakan sistem koordinat geografis agar bagian ini yang DMS of longitude dan latitudenya ini aktif ya oke kita escape dulu nah disini tinggal kita klik kanan kemudian kita pilih properties ini kita pilih geographic ya disini kemudian kita pilih world nah ini kita pilih yang WGS 1984 kita klik oke nah otomatis dia bagian yang DMS jadi langsung hidup kemudian disini kita klik kanan nah ini hidup ya baru kita masukkan nilai dari koordinatnya ini pasikan nih ya sesuai kan ini E berarti 114 kemudian ini 26 ini nggak usah diubah ya kemudian ini 8 kemudian 0 0 0 2 kali ini nggak usah diubah S kita klik oke kemudian kemudian kita lanjut ke bagian yang di sampingnya ini kita zoom to layar ya nah begini nah kita bagian ke samping kanannya ini kita input juga kemudian kemudian ini 115 kemudian ini 58 nggak usah diubah kemudian 8 ini 00 es zoom to layar nah kita lanjut bagian yang ujung ketiganya disini biasanya untuk kalau misalnya udah kita plot dua titik itu biasanya yang bagian ketiga ini akan mengikuti sesuai titik koordinat yang tertera di peta ini biasanya ya kita klik kiri nah klik kanan input nah kan dia langsung mirip gitu jadi tinggal kita sesuaikan nggak jauh nggak jauh ya apanya nilainya yang sama 115 58 ini E di 8 nah ini yang mirip ini nggak usah kita ubah bs Oke zoom to layar ya di sini kita langsung lagi ini yang ke titik keempat kita klik kiri sini ya oke kemudian kita klik kanan input ms nah ini udah sesuai nah ini ada juga dikit ya 26 ini boleh kita sesuaikan lagi ya 9 nah oke udah oke zoom to layar nah ini udah oke nah disini eh untuk selanjutnya itu bisa kita lihat berapa rms errornya jadi kesalahan dalam melakukan plotnya apakah kesalahannya sekian berapa ini kalau misalnya untuk Oh akuratnya itu kalau bisa rms errornya 0, sekian ya jangan yang sampai satu atau dua Oke kita cek di sini ini kita klik ya bagian view link table nah ini udah bagus ya karena disini 0,007 sekian jadi udah lumayan lah untuk digunakan untuk tahap selanjutnya oke nah ini titiknya jadi kalau misalnya udah ke plot ya untuk menghapusnya bisa klik ini kemudian klik tanda silang bagian ini nah delete link ya kalau misalnya udah ke plot dan salah misalkan yang dari sobat-sobat ya oke kita lanjut di bagian ini georeferencing kita klik ini georeferencing nah ini ada sedikit perbedaan ya jadi kalau misalnya eh sobat-sobat melakukan update georeferencing otomatis lembar peta yang berformat jpeg ini itu sudah memiliki sistem koordinat ya eh dia ketika dimasukkan kembali dia sudah tercantum sistem koordinatnya jadi dia menyesuaikan tapi kalau misalnya kita melakukan rectify nah itu kita akan membuat data baru atau lembar peta baru dengan format yang kita tentukan itu biasanya formatnya formatif ya jadi kalau misalnya langsung ini memiliki sistem koordinat kita klik update georeferencing tapi kalau kita membuat data baru atau peta baru ya lembar peta baru itu kita menggunakan rectify nah ini enggak ada lagi kita pilih yang bagian rectify aja ya nah disini kita simpan output location nya output location nya saya pilih disini nah ini ya klik add nah ini formatnya tv biasanya ya kebanyakan orang-orang yang melakukan georeferencing itu biasanya tif karena hasilnya lebih bagus ya untuk citranya lebih apa bagus nah oke tif nah ini kita ubah namanya misalkan kebanyakan lembar geologi balik.tif nah ini kita tinggal save oke 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 udah jadi ya ini bisa kita coba hilangkan dulu kita coba input nah ini lembar geologi underscore team kita add nah dia langsung ada ya dan ini bisa langsung kalau misalnya melakukan digitasi bisa sobat langsung digitasi dengan membuat shp baru ya nah ini coba misalkan kita lakukan update georeferencing ya ini kita update georeferencing nah titiknya itu yang untuk plot tadi hilang ya ini kalau kita misalnya kita remove ya ini kan udah ada nih nah kita masukkan lagi kemudian georeferencing ya oke 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 dia langsung muncul ya nggak ada informasi seperti yang di awal tadi muncul bahwasannya ini belum memiliki sistem koordinat nah kita coba lihat apakah sudah memiliki sistem koordinat bagian source nah ini udah memiliki sistem koordinat ya gcs wgs 1984 dan ini pun sudah juga ya oke seperti ini oke sekian video tutorial cara melakukan georeferencing menggunakan aplikasi artis semoga bermanfaat dan berguna untuk sobat-sobat yang kalian akan memulai belajar GIS jangan lupa like comment dan subscribe channel ini sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax